Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke SIPOR yang telah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara ini Saya senang sekali karena saya sudah banyak belajar dari SIPOR sebenarnya Jadi banyak materi SIPOR yang saya ambil Jadi kalau ada acara-acara ada di mana biasanya SIPOR selalu ada materi dan itu saya pelajari juga saya sering mengakses di internet website dari SIPOR Saya ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia Lebih enak, lebih akrab rasanya Jadi mengenai land policy di Indonesia pada akhir-akhir ini Yang pertama bangsa Indonesia meranggapan bahwa tanah, bumi air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu adalah karunia Tuhan Jadi yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa kekayaan tersebut sumber alam itu dikuasai oleh negara Dan dimanfaatkan untuk sebesar-besaranya Ditir, diambil sebagai hal yang diingat di dalam peraturan Tapi konten dari peraturan itu sendiri banyak yang tidak sejalan dengan bunyi pasal 33 ayat 3 ini Nah inilah yang harus diamanahkan Bagaimana bumi sekarang kementerian agraria ditambah dengan tata ruang Saya sampaikan bahwa bumi kalau tidak ada tata ruangnya tidak bisa dimanfaatkan Tanahnya tidak bisa dimanfaatkan Jadi ini memang hal yang tidak bisa dipisahkan Sekarang ada tata ruang itu yang diamanahkan kepada kementerian agraria Dan tata ruang national agency bagaimana ini bisa menjatakan rakyat Nah ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman baik internal maupun eksternal Kenapa? Karena saya orangnya senang juga mengkritik diri sendiri Saya sampaikan ke teman-teman di BPN bahwa urusan pertahanan tidak beres maka BPN yang salah Saya bilang begitu Anda selama ini asik saja mengurus sertifikat Tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan Padahal yang diamanatkan rakyat ke Anda adalah bagaimana tanah ini menjatakan rakyat Itu yang ingin selalu Sehingga saya pendatang di kementerian agraria Jadi baru 4 tahun Waktu saya datang ke kementerian Itu saya kaget juga Karena kemudian muncul kata-kata The jungle of law Saya bilang saya kok tidak pernah dengar-dengar istilah ini Tapi di sini kok muncul gitu Hutan belantara hukum Ternyata memang benar sekali Jadi peraturan di bidang tanah saja Itu 650B yang ada Yang walaupun saya ikut mengajar mata kuliah ini Tapi baru sebenarnya Enggak lah Jadi karena saya penanggung jawab mata kuliah pidana Pernahnya Kemudian persaingan usaha di UI Saya suka loncat-loncat gitu orangnya Jadi saya kira memang kita diberi Apa Diberi Ini oleh Tuhan kemampuan Yang bisa saja kita tambah Kita tambah Kita tambah Asal kita mau belajar Jadi saya kemudian setelah pidana Persaingan usaha Kemudian saya tertarik dengan tanah Kenapa Orang tua saya bilang ke saya Tuhan gak ciptakan tanah lagi Katanya Jadi urusan tanah ini pasti menjadi hal yang sangat penting terus Dan saya tahu persis karena saya orang desa Saya tahu persis bahwa Banyak rakyat kita yang hak-haknya terlanggar Banyak hak-hak rakyat atas tanah itu yang tidak diakui Dan banyak rakyat kita yang gak punya tanah Sehingga kemudian saya tertarik untuk belajar tanah Sehingga dokter saya jadi dokter tanah Orang bingung Ini ngajak pesaing saham Ini ngambil dokter tanah gitu Sehingga waktu saya mau jadi profesor Ketanya ngambil dokter lagi aja gitu Nah jadi BPN ini asik aja dengan Pensetifikatan tanah Padahal Amanah yang diberikan rakyat Adalah bagaimana mesejahterakan Nah ini yang saya coba Kemudian bagaimana kita Menimplementkan ini dengan peraturan-peraturan Tentu ini tidak perfect banyak ini Tapi gampang saja Kalau memang gak pas kita rubah lagi Gitu kan Yang susah kalau undang-undang PP agak susah merubahnya Tapi kalau peraturan menteri Saya bilang ya kalau gak cocok yaudah kita rubah lagi aja Gitu kan Yang penting niat kita Adalah bagaimana kita Mengindikan untuk kemamuran layat ini Nah ini saya gak usah bacakan ini Apa Ada Ini ya Ini tadi juga sudah disampaikan Nah ini ada Komitmen dari Kementian Agraria Dan Tata Ruang Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Maupun Presiden Jokowi Ini bagaimana masalah-masalah Sengketa ini segera diselesaikan Saya kira gak begitu sulit Sebenernya ini Kalau memang kita sungguh-sungguh mau menyelesaikan itu Jadi saya kebetulan sering dapat disposisi dari Pak Menteri Mengenai mengenai kasus-kasus ini Dan juga di depan Hakim Agung Saya bilang ini Mahkamah Agung Judicial Saya bilang itu Mengenai urusan tanah ini gagal lah Saya bilang gitu Saya bilang gitu Ini saya memang ngomongnya agak Agak belak-belakan gitu Saya bilang gagal Gimana gak gagal Banyak putusan jadi Jadi menyandra Menyandra negara putusannya Menyandra BPN Menyandra Kementian Untuk menyelesaikan kasus-kasus Karena begitu banyak Putusan untuk Satu kasus Satu tanah Orang-orang yang sama Setiap diajukan ke pengalian Diterima terus Padahal sudah ada putusannya Sehingga saya bilang ini harus kita perbaiki Kemudian Mewujudkan setelah tanah bagi rakyat marginal Jadi kita tegas sekarang Bahwa kita Lebih berpihak kepada Masyarakat kecil Kemudian Mempercepat konditatif pembangunan Mempercepat perujudan infrastruktur Jadi saya diminta lagi oleh Pak Menteri Untuk melihat peraturan pelaksana Dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 Mana yang masih menghambat Sehingga Pengadaan tanah ini kok Menjadi lambat Kemudian Juga Kualitas reformasi Birokrasi Nah ini harus tetap kita Laksanakan Karena kita Memang harus Merubah mindset Nah ini Saya sering bilang Ke teman-teman Di BPN Di Kementerian Agria Kenapa saya sering Agak keras Saya bilang gitu Karena bagi saya Jadi pegawai negeri ini Manfaatnya Gak banyak Saya bilang gitu Kalau jadi dosen Banyak manfaatnya Ngajar-ngajar sebentar Kemudian Banyak jadi konsultan Jadi manfaatnya banyak lah Kalau jadi kementerian ini Habis waktu kita Gajinya kecil Saya bilang gitu kan Jabatan Saya bilang Kalau jabatan itu amanah Amanah artinya kerjaan Saya bilang Siapa yang mau cari-cari jabatan Kalau banyak kerjaan Jadi kapus kum aja Udah banyak banget kerjaannya Apalagi kalau naik Jadi saya gak cari-cari Saya bilang gitu Nah Tapi Kalau kita diberi amanah Harus kita terima Karena itulah idealisme kita Itulah kecintaan kita Kepada negara ini Jangan karena kerjaannya berat Kompensasinya kecil Lalu gak mau Senior-senior saya Di UI dulu sering Diminta jadi dirijen Gak mau Kenapa? Karena dia jadi lawyer Keren Pakai jas setiap hari Pakai mobil baby band Segala macam gitu Jadi banyak gak mau Kalau saya Saya bilang Itu orang gak punya idealisme Gak sayang Kepada negara Nah Itu yang kita ingin Kemudian ada Tiga program prioritas Peningkatan pelayanan masyarakat Percepatan penanganan Sengketa dan pengakuan hak Dan program Penataan ruang Ini saya agak percepat Mungkin ya Nah ini ada Peningkatan pelayanan masyarakat Kita mengadakan pelayanan Sabtu Minggu Kita sedang merancang Ini sudah lama Saya ingin sekali Untuk online Supaya jangan banyak bertemu Dengan masyarakat Kalau banyak bertemu Banyak transaksi Jadi susah kita Kemudian Prona berbasis desa Ini kita tingkatkan lagi Jadi yang biasanya Prona itu Satu juta Sertifikat Nah sekarang Kita tingkatkan menjadi Dua kali lipat dari itu Kemudian Keringanan Bahkan pembebasan PNB ini PNBP Ini sudah keluar Peraturannya Jadi untuk TNI Polri Janda Duda Dari pegawai negeri Orang miskin Orang yang Tidak Mempunyai kemampuan Secara ekonomi Untuk Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan Itu PNBP nya gratis Tapi PBB nya Gak bisa kami gratiskan Kenapa? Karena itu Keundangan PMDA Karena hanya Menteri kami Minta Supaya untuk Ini digratiskan PBB nya Tapi PMDA-PENDA Pada datang ke saya Ini kenapa Sudah di otonomikan Kok malah ikut-ikut Saya kata PMDA Oh gitu Saya bilang Kami gak boleh ikut Saya bilang Kalau begitu Nanti Dalam pencetifikatan Dalam jual beli Dalam segala macam Saya hapus Sarat PBB nya Karena Anda ngurus diri Anda sendiri Gak mau ngurus orang lain kan Saya hapus saja Masa buruk Orang bayar apa enggak Kita Sertifikatkan aja Kita Balik namakan saja Nah gak mau juga dia Nah kalau begitu Kita ini harus kerjasama Saya bilang Yang tujuannya bagaimana Rakyat itu Menjadi Lebih Cinta Kepada negara ini Itu Kemudian Men 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 Senjs dan Perubahan Mindset dari Pegawai Nah ini Pekerjaan berat Memang Mereka sering bilang Saya Loh enak aja Emang l Psychology Loh gak pernah Jadi kerawan dari bawah Gak pernah jadi Kepala kantor Gak pernah jadi Kanwil Katanya Jadi Gak Kayak kami Katanya Yang susah-susah Dulu Nah Nah Ini kena harus kita Rubah Bahwa Hidup itu lebih terhormat Susah, jujur Daripada kaya raya Atau membuat susah orang Nah kemudian Pencegah penanganan sengketan dan pengakuan hak Kita sudah sepakat Nasional baru Ada one made policy Percepatan sertifikasi tanah Dan harmonisasi peraturan Jadi 650 Saya sudah cabut-cabut jadi 150 Sekarang tadinya 130 Tapi ini ingkat lagi jadi 150 Sebenarnya saya Mau kurangin lagi Sampai 20-an Tapi mabok juga sayanya Ngerjainya Ini susah karena Mau tarik orang dari luar Pak Menteri bilang tarik aja orang dari luar Saya bilang saya tahu Tarik teman-teman saya Nah tarik dari Pegawai negeri ini kecil malu Saya ngajak-ngajak teman ini Jangan ngajak susah Kalau saya seneng ngajak teman itu yang seneng Ini kalau ngajak susah itu malu saya Jadi agak Teruskan kendala saya Dalam reformasi peraturan ini Adalah SDM Berat Kemudian Penanganan sengketa melalui mediasi Jadi banyak kasus-kasus ini Sebenarnya yang BPN berwenang Untuk nyelesaikan Ada yang dia gak berwenang Yaitu harus lewat pengadilan Tapi Ada kebiasaan teman-teman di BPN ini Ini saya buka aja gitu Untuk biar tahu juga gitu Ada kebiasaan mereka itu gak berani Mengambil keputusan Jadi selalu ditarik ke atas semua Minta petunjuk Minta petunjuk Minta petunjuk Nanti petunjuk dari atas Selesaikan lewat pengadilan Nah Dengan menteri kita ini Enggak Cuman kita agak kekurangan tenaga juga Biasanya Kalau minta ke saya Saya lihat ini harus dibatalkan Sertifikat Batalkan Jadi udah Cukup Ada beberapa Termasuk tanahnya Mungkarno Kita batalkan Sertifikat double-nya Batal Ini gak bisa Karena kalau sertifikat double Pasti ada yang salah Kalau itu enak Batalin aja Ada yang bingung-bingung Ternyata gak Ini Sebenarnya clear Itu segera kita selesaikan Jadi ini Saya optimis Bahwa ke depan Akan lebih cepat Kita selesaikan Apa Sengketa ini Kemudian reforma agraria Saya sedang ditugaskan Untuk membuat Peraturan Mengenai reforma agraria Tapi Anggarannya Harus dipihak tigakan Jadi harus dikonsultankan Saya kan gak ngerti anggaran itu Tiba-tiba mancul Waduh Saya bilang Saya rapat aja Gak ada anggarannya Yaudah lah cepat-cepat Dipihak tigakan gitu Tapi kan baru cair Juli Jadi kita baru siap-siap Untuk lelang Bagaimana reforma agraria ini Dibuat Saya Ingin ini sungguh-sungguh Karena ditunggu Jadi ada yang pengen cepat bikin Saya bilang cepat-cepat salah Nanti gagal lagi Saya bilang Undang-undang Land reform kan sudah ini Bentuknya undang-undang Apalagi ini PPRES Saya bilang Itu harus isinya bagus Sehingga bisa kita laksanakan Kemudian kita juga Mengeluarkan peraturan Mengenai hak komunal Nah ini ada beberapa Teman-teman yang memang Bertanya mengenai ini Mengenai hak komunal ini Intinya begini sebenarnya Hak komunal ini Kita ingin memberikan hak Kepada masyarakat Hukum adat Atas tanah mereka Namanya agak beda Dengan hak luayat Tapi ini hak komunal Apakah disitu Tetap mereka berwenang Untuk ngatur Ya tetap berwenang Sama saja Jadi ininya Cuman ini Menjadi hak atas tanah Kalau Ada pertanyaan Ini disertifikatkan Kalau mau Kalau dia mau disertifikatkan Kita sertifikatkan Kalau gak mau cukup SK aja SK pengakuan bahwa Ada hak komunal Ya Dikit lagi Kemudian Timbul pemikiran Dari Pak Menteri Kur kita harus Akui juga Masyarakat-masyarakat Yang ada Sudah lama Di kawasan hutan Sebenarnya bukan hutan lagi Sudah rata tanahnya Sudah lama Sudah 10 tahun Sudah lebih dari situ Mereka sudah hidup di situ Ya Kita akui juga Tapi jangan dijual mereka Oke kita kasih juga hak komunal Begitu Lalu Di HGU juga banyak Begitu Saya sampaikan ke Pak Menteri Pak Menteri Ada hak yang kita perpanjang Yang menurut saya gak pas Itu masa lalu Saya gak tahu Jadi orang-orang demo Saya ngadepin Diceritain apa Saya gak tahu Jadi saya netral aja Saya bilang Coba Apa Haknya Apa tuntutannya Jadi saya begitu kan Habis selesai itu Saya tanya Kenapa Kur ini udah sepakat Antara masyarakat yang ada di situ Dengan Pemilik Tanah Bahwa mereka Mereka memang numpang Ya memang mereka numpang Tapi disitu ada kelurahan Ada SD Ada masjid Masyarakat sudah jadi desa Saya bilang Itu kan udah bukan kebun lagi Kalau saya Saya bilang Itu akui Saya bilang Di enclave aja Ternyata Pak Menteri setuju Tapi jangan pribadi Kalau dikasih hak pribadi Nanti dijual-jual Kata Pak Menteri Kita masukkanlah Jadi Hak komunal Itu ininya Apa Nah Lalu bedanya Di hak komunal ini Dengan peraturan nomor 599 Saya melihat Peraturan 599 itu kan perda Perda ini susah Ininya Jadi yang banyak orang keluar perda Ngatur lagi Padahalnya keperdanya Harusnya gak ngatur lagi Dia langsung ngakuin Harusnya Yang ada ngatur lagi Ada pemda Papua Bilang ke saya Kepala Kanwilnya Kur katanya Saya pusing di desa-desa terus Sama gubernur Sama bupati Supaya ngakuin Tanah Ulayat Saya bilang desa balik Gubernurnya Apa bupatinya Mereka yang harus nyakui Kita yang mencatat Saya bilang Kita yang mendaftar Setelah begitu Kalau gitu Tolong bikinin aja Drap perdanya Saya bikinin Gak mau melaksanakan Ya udahlah Saya bilang Kalau gitu Gak usah melibat-libatkan pemda Langsung aja BPN Akui Ternyata Gak bisa juga Begitu diskusi Kur gak bisa Ini udah diserahin ke pemda Lo gak main terjang-terjang aja Saya kan pengen ngakuin aja Gitu loh Nah oke lah Kalau gitu SK lah Jadi lebih ringan Lebih gampang Harapan kita begitu Bener Pemda Papua Keluar SK Dua buah Udah dua Mengakui Tapi setelah saya cek Ternyata masuk Kawasan hutan Keluarin dulu Dari kawasan hutan Saya bilang Baru kita bisa Daptarkan haknya Jadi itu sebenarnya Cara kita Untuk mempercepat Aja pengakuan Sudah gerget saya Sudah kelamaan Gak diaku-akui Kemudian ada lagi Program-program Pemerintah Yang baru saja Dikeluarkan Bulan ini Dikeluarkan Yaitu Instruksi menteri Untuk menyiapkan Tanah Minimal 10 hektare Yang akan digunakan Rakyat Untuk Berternak Jadi ini Minimal 10 hektare Kepada kanwil Dan kantak Nah mudah-mudahan Ini berhasil Kita ini Ngimpor-ngimpor Daging melulu Kan Nah mungkin Gak ada tempat Rakyat Untuk Ternaknya Makan Nah saya bilang Udah 10 hektare Siapkan Kemudian juga Untuk mengatasi Kekeringan Pak Menteri juga Menginstruksikan Kepada kanwil Dan kantor Pertanahan Untuk juga Meminta kepada Kepada pemegang-pemegang HGU Kepada pemegang-emegang HGB Untuk Menyiapkan sumur-sumur Bor Ini Sehingga Mengatasi kekeringan Jangan masyarakat kita Gak punya air Ininya Dan tadi Saya sudah sampaikan Ppres Reforma Agaraya Dan Ppres Bank Tanah Jadi ini Program Yang kita siapkan Selain dari itu Tentu Masukan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu Akan memperkaya Kita sangat terbuka Untuk mendapatkan Masukan Dan mungkin itu Akan jadi Program Dari Kementerian Agaraya Dan Tata Ruang Dalam Periode Kepresiden Pak Jokowi JKN Demikian Lebih kurang Saya minta maaf Waktunya lebih Wassalamualaikum Mereka Mereka